Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Prubah, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Biologi. Dengan nusen pengampu saya adalah Bapak Fajir Adi Nubraha. Kali ini kita akan mempelajari tentang keanakaragaman hayati. Yang pertama, yang menjadi pengertian keanakaragaman hayati itu adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui dengan cara dia mati. Ada beberapa jenis keanakaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama itu adalah keanakaragaman gen, yang kedua keanakaragaman jenis, dan yang ketiga adalah keanakaragaman ekosistem. Selanjutnya di sini ada keanakaragaman hayati di Indonesia. Di Indonesia merupakan negara megadiversitas. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia yang memiliki memalias sekitar 646 spesies dan 36% endemik. Kupu-kupu besar dan berwarna warni, 121 spesies dan 44% endemik. Indonesia menempati peringkat ketiga untuk reptilia, kurang lebih 600 spesies, keempat burung, 1.603 spesies dan 28% endemik. Kelima ada amphibia, sekitar 270 spesies, dan ketujuh tumbuhan burunga, ada kurang lebih 25.000 spesies. Selanjutnya di sini ada keanakaragaman hayati tingkat gen. Keanakaragaman hayati tingkat gen itu, pertama kita akan mempelajari tentang pengertian gen. Gen adalah faktor pembelasifat keturunan yang ada pada kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau penotif, baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Contoh tingkat keanakaragaman gen tumbuhan. Yang pertama ada keanakaragaman spesies kelapa. Dalam kelapa ini ada, misalnya ada kelapa hijau, kelapa gladi, kelapa kopior, dan lain-lain, masih banyak jenis kelapa yang ada di Indonesia. Selanjutnya contoh tingkat keanakaragaman gen hewan. Ada keanakaragaman spesies anjing. Jenis anjing ini misalnya adalah anjing doberman, polia, bulldog, elder, anjing kampung, dan lain-lain. Selanjutnya keanakaragaman hayati tingkat spesies. Keanakaragaman hayati tingkat spesies ini adalah memperlihatkan keanakaragaman atau variasi yang ada di berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau familia yang sama. Contohnya tingkat keanakaragaman spesies atau jenis. Masih bingung dengan tingkat keanakaragaman spesies. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, mari kita lihat contoh tingkat keanakaragaman hayati spesies berikut ini. keanakaragaman 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 hayati tingkat ekosistem Keanakaragaman hayati tingkat ekosistemnya merupakan tingkat keanakaragaman hayati yang terakhir dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau lingkungannya Beberapa faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik yaitu iklim, tanah, air, kelembaban cahaya, mineral, air, udara, suhu dan tingkat keasaman Keanakaragaman faktor abiotik yang ada akan menimbulkan kondisi yang berbeda pada setiap ekosistem Ini dia contohnya Keanakaragaman hayati tingkat ekosistem seperti hutan, semak, perkeburan kerumbu karang, laut, dan danau Selanjutnya disini ada penyebaran Keanakaragaman di Indonesia Penyebaran Keanakaragaman di Indonesia terbagi atas dua Yang pertama ada penyebaran flora di Indonesia dan yang kedua ada penyebaran fauran di Indonesia Yang pertama kita akan mempelajarkan tentang penyebaran flora di Indonesia Flora Indonesia termasuk flora Malaysiana Van Wilson dan Stee mengemukakan bahwa flora Malaysiana terbagi menjadi flora daratan Sunda flora dataran sahur dan flora di daerah tengah atau olesi Selanjutnya ada flora dataran Sunda Yang pertama tumbuhan dari famili di Tora Cervaceae Contohnya pengon karuing yang jenis kayunya sering digunakan untuk bahan bangunan Yang kedua ada tumbuhan dari famili Neptansaceae Contohnya kantong semar atau Nepentes Gimnon flora Yang selanjutnya ada flora dataran Saul Yang pertama tumbuhan dari famili yang miris Taseae Contohnya pala atau miris Tisa Pragans Yang kedua itu ada tumbuhan Sagu atau Metrosilon Sagu Yang selanjutnya flora dataran daerah tengah Tumbuhan yang batangnya berwarna-warni Contohnya leda atau eokotitus Dakhulupa Ini contoh tumbuhannya itu Tumbuhan yang berwarna-warni Selanjutnya ada Franz Wilhelm Junghun atau ahli geografi dan bertanya Mengklasifikasikan iklim di Pulau Jawa mendasarkan iklim dan ketinggian tempat dari permukaan lalu Yang pertama dari ketinggian 0-6 550 meter Dataran rendah pantai dan hutan mangrove Contohkan namanya adalah Tenaman pandan Bakau Kayu api Bogem Sagu Dan nipah Semakin jauh daratan Maka ditemukan kelapa Kelapa sawit Coklat Padi Jagung Kapuk Dan karet Ini dia contohnya Contoh seperti Kayu api Bogem Coklat Ini dia contoh gambarnya Selanjutnya yang kedua itu ada daerah Mulai dari ketinggian 650 meter Sampai dengan ketinggian 1500 meter Ditemukan tanaman Kasamala Kina Aren Pinang Kopi Tembakau Dan teh Yang ketiga ada dari Daerah ketinggian mulai dari 1500 meter Hingga 2500 meter Ditemukan tanaman Centigi koneng Cemara gunung Anggat panah Dan beri Yang keempat itu ada daerah Ketinggian di atas 2500 meter Yaitu daerah Pegundungan yang dingin Ditemukan Bumbuk Ikan Dan bunga Ada waste Ini dia contoh Tanaman Kina Centigi koneng Ada disini gambarnya Liken Dan ada waste Yang kedua ada Penyebaran fauna Di Indonesia Daerah persebaran fauna Di Indonesia Dibagi menjadi tiga Yaitu Kawasan Indonesia Bagian Barat Kawasan Peralian Atau Weles Dan kawasan Indonesia Bagian Pindu Disini ada Pada bagian Barat Bagian Barat ini Melikuti daerah Sumatera Jawa Kalimantan Dan Bali Dibatasi oleh Garis Weles Yang terletak diantara Kalimantan dan Sulawesi Dan antara Bali Dengan Lombok Contoh hewannya Adalah seperti Harimau Macan putul Atau leper Gajah Badak Badak Jawa Banteng Orang Nutan Wawaw Lutung Beruang Madu Merah Kejau Turung Jalak Bali Ini dia ada contoh Hewannya Seperti Harimau Sumatera Badak Jawa Wawaw Selanjutnya disini Adalah Peralian Yang menjadi daerah-daerah Peralian itu Indonesia Melikuti Sulawesi Maluku Sumbawa Sumbah Lombok Dan Timur Dibatasi oleh Garis Weles Di sebelah barat Dan Garis Lideker Di sebelah timur Dan dapat Garis Keseimbangan Weber Contohnya adalah Anua Pugunungan Anua Dataran Genda Komodo Babirusa Maleo Kuskos Kuku Kuslawesi Sao-sao Dan Kakatua Putih Ini dia Ada gambarnya Maleo Sao-sao Babirusa Anua Pugunungan Selanjutnya Tepada bagian timur Meliputi Papua Dan Pulau-pulau Kecil Di sekitarnya Dibatasi oleh Garis Lideker Contohnya Kanguru Pohon Kasuari Galambir Ganda Kualadi Kecil Kakatua Raja Cendrawasi Ekor Kita Kasturi Raja Kuku-kuku sayap burung Dular sanca hijau Dan Buaya Irian Ini dia Ada gambarnya Kanguru Pohon Cendrawasi Kasturi Raja Disini ada selanjutnya Beberapa latihan Yang dekat kita kerjakan Di rumah Sekian dari hasil Kewaparan saya Tentang Kanata Raja Menahayati Kurang lebihnya Saya udah maaf Terima kasih HingYour Tentang 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 Children Tentang 仙ic Terima kasih.